Intro Penurunan muka tanah terjadi di beberapa wilayah kota Pekalongan. Di Kecamatan Pekalongan Utara, realitas mendatangi kompleks Pesona Gria Panjang. Kondisi kompleks perumahan di desa Kandang Panjang ini sangat memprihatinkan. Banjirop selalu melanda kalah pagi dan sore. Jalanan kompleks yang tergenang di sana-sini menjadi pemandangan sehari-hari terlebih di musim hujan saat ini. Namun yang lebih miris, beberapa rumah di kompleks ini terus terendam air setinggi satu meter. Deretan rumah-rumah ini ditinggalkan penghuninya sudah sejak lama. Rumah Hunian pun disulat menjadi kolam pemancingan dadakan oleh warga setempat. Menurut penuturan warga, Banjirop rutin menggenangi kompleks Gria Panjang sejak tahun 2017 dengan ketinggian air terus naik setiap tahun. Padahal jarak kompleks ini dengan laut lumayan jauh, yaitu 3 kilometer. Warga itu cuma merasakan, kalau rasanya kok tanah itu kayak, apa? Ambles gitu kok ya? Kok ambles katanya gitu kok. Kemarin-kemarin rumah bisa kering yang kosong-kosong itu. Kalau sekarang enggak bisa kering. Apa tanah ini ambles gitu. Dalam kurun waktu mulai 2017an sampai sekarang itu sudah kurang lebih 2 meter penggelam. Jadi 5 tahun ya, butuh 5 tahun untuk menenggelamkan bangunan-bangunan di sini. Cepat sekali. Itu yang warganya khawatir. Yang sudah pulang, yang sudah keluar dari sini juga mikir mau kembali. Mikir nanti kalau berop lagi gitu. Nah itu yang punya uang ya sudah keluar, beli lagi di luar. Terus di sini ditinggal kok. Mau dijual enggak laku. Kompleks perumahan yang berdiri tahun 2001 ini dibangun 200 unit rumah. Namun sekarang hanya tersisa 45 rumah yang berpenghuni. Sebagian besar sisanya sudah ditinggalkan pemiliknya. Kalau muruk biasanya berapa meter? Setengah meter atau semeter? Ya ngikutin air toh mas. Misalnya kayak airnya kok setengah meter? Ya diuruk setengah meter. Nanti kan ada keramikan lebih dari setengah meter gitu. Nanti tahun kemudian tenggelam lagi, diuruk lagi. Kasat mata terlihat. Bangunan rumah di kompleks geria panjang tampak lebih rendah dari jalanan kompleks. Sebab jalanan kompleks terus ditinggikan agar tidak terendam air. Warga pun salib-menyalib meninggikan lantai rumah tinggalnya agar tak kalah dibanding ketinggian jalanan. Alhasil, plafon yang dulunya dibangun setinggi 3 meter, sekarang posisinya tepat berada di atas kepala pemilik rumah. Tadinya kan ini plafon sini ya. Ini plafon. Nah terus ini di tinggi. Kayak kan otomatis ngundul. Oh ini langit-langit ya dulunya? Langit-langit. Langit-langit ya Pak? Langit-langit ya ini ya? Iya. Nah itu sini. Jadi Bapak sudah naik-naik. Naikin. Ini berapa meter? Ini ya kurang lebih satu setengahan. Satu setengah meter ya? Kurang lebih satu setengah. Ancaman banjir rob juga mengintai warga desa Pasir Sari di Kecamatan Pekalongan Barat. Seluruh pemukiman di RT02-RW03 di Kelurahan Pasir Sari terendam air dengan ketinggian rata-rata 30 cm. Senasib dengan pemukiman lainnya, warga di sini mau tidak mau juga harus menguruk dan meninggikan lantai rumahnya. Faturi sudah 32 tahun menempati rumahnya di kawasan ini. Ia mengaku sudah meninggikan lantai rumahnya hingga satu meter. Akibat bagian dalam rumah terus ditinggikan, jendela rumahnya jadi sejajar dengan dasar lantai. Air ini penurunan muka tanahnya ini memang terjadi berapa lama? Dulu ya berapa sih? Tiga meter setengah tingginya. Tingginya tiga meter setengah. Sekarang? Sekarang tambah dua meter. Iya? Iya. Namun apa mau dikata, nyatanya banjir rob yang datang tak mau kalah. Ketinggian air rob selalu lebih tinggi dibanding ketinggian rumahnya. Tak pelak, air pun terus masuk ke rumah tanpa permisi. Kelurahan Pasir Sari. Selama ini dikenal sebagai salah satu kampung pengrajin batik pekalongan. Sejak 10 tahun terakhir, kawasan ini rutin jadi langganan banjir. Tidak ada pilihan bagi warga setempat, kecuali berdamai dengan alam. Meski banjir datang dan pergi, warganya memilih tetap tinggal di sini. Benarkah ancaman pekalongan tenggelam sudah di depan mata? Tidak ada pilihan itu setempat. Sari kata ma Itonk. Terima kasih.